Pemirsa penurunan jumlah yang sangat signifikan pada orang dengan HIV-S atau ODA dengan pengurangan penjualan jarum suntik dinilai sangat baik. Namun permasalahan baru yang sulit ditangani oleh pemerintah yaitu jumlah pengidap penyakit TBC yang terus naik setiap tahunnya. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi 9 DPR RI Dedy Yusuf saat menyosialisasikan program Kampung KB di Kecamatan Raja Bali, Kabupaten Bandung. Pengurangan penjualan jarum suntik secara bebas oleh pemerintah telah berhasil mengurangi angka orang dengan HIV-S atau ODA. Bahkan pembatasan penjualan jarum suntik berdampak sangat baik dengan menurunnya jumlah orang dengan HIV-S. Namun penurunan jumlah orang dengan HIV-S tidak dibarengi menurunnya angka pengidap penyakit TBC yang terus naik setiap tahun. Semakin naiknya angka pengidap TBC di Indonesia, diakibatkan banyak yang pengidap penyakit ini yang enggan melapor karena dinilai aib. Kini Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah pengidap penyakit TBC di dunia. Menurut Ketua Komisi 9 DPR RI, pemerintah seharusnya segera turun tangan untuk mengatasi peningkatan angka pengidap TBC agar bisa diatasi. Diharapkan dengan pemerintah turun tangan secara langsung ke lapangan, kenaikan angka pengidap TBC di Indonesia dapat teratasi. Rezitya Prasaja, Bandung TV